Ini kan Mbak Mi yang luar biasa ini, Mbak Mi yang ngapain aku ya. Mbak Mi istimewa. Istimewa, Belli. Fitnah atau fakta? Luatannya kamu itu lucu gemes, aslinya kamu itu orangnya. Hmm, berantakan banget, malas ribet dan waduh rumahnya. Pernah di rumah itu gak mandi selama seminggu, fitnah atau fakta? Fakta! Gue yang teriakin fakta, dari Charlie Bell itu begitu. Ya ampun, enggak itu setengah-setengah deh kayaknya. Jadi benar, mandi itu pernah sampai seminggu tuh gak mandi. Gara-gara apa? Waktu hamil. Males. Kalau sekarang maunya mandi tiga kali sehari. Kurah ngurus anak. Iya, keringetannya. Aduh gitu ya, oke baiklah. Mario fitnah atau fakta? Beda sama Veli. Kamu orangnya itu pokoknya harus on time. Kalau Veli telah dikit, wow kamu bawelnya bisa berjam-jam bahkan berhari-hari. Fitnah atau fakta? Fakta banget. Fakta? Fakta? Fakta banget ya, dia dandanya lama? Iya dan banyak hal-hal yang bisa dilakuin malem. Maksudnya kalau yang gak bisa, aku toleransi gitu. Kayak misalnya siapin makanan anak, kenapa gak malem misalnya gitu. Soalnya dia harus fresh, jadi harus pagi emang baru dibuat, oke. Tapi yang lain-lain nih, kayak tadi. Apa itu? Contohnya kayak tadi apa? Iya tadi mau berangkat tuh ada apa lagi, apa lagi, apa lagi. Maksudnya ntar lah, ntar aja pulang dari sini gak gitu. Itu namanya dia itu tipenya last me, you know. Last minute person. Last minute person. Aku pun last minute person. Lanjut fitnah atau fakta Feli. Sebelum kamu jadi anggota Cherry Bell, kamu itu dulu pernah jadi SPG kartu perdana dan nomor handphone? Hah, fitnah fakta. Kalau jadi SPG bener, jadi SPG tapi bukan perdana itu. Jadi apa dong? Kopi. Kopi. Ini dalam rangka cari uang saku gitu ya? Ya karena kan bisa dibilang hidup itu dulu menghidupi diri sendiri ya. Jadi harus cari uang buat diri sendiri gitu. Mandiri. Mau beli apa, harus cari uang dulu gitu. Dari umur berapa waktu itu? Dari kecil. Maksudnya dari kecil itu udah harus cari uang sendiri gitu. Kalau SPG dari SMA. SMA kelas 2. Jadi dari pameran ke pameran apa-apa. Di Jakarta. Ini ada satu perempuan lagi mau kita tanya ceritanya. Kalau ini nih ceritanya ya. Dia itu sama mantannya itu ya. Ya istilahnya sama manusia lain gitu ya. Mantan pacar. Mantan suami. Tidak komunikasi. Tiba-tiba suatu hari cari-cari anak. Rindu. Siapa tau nanti kamu juga nyari. Coy 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 coy. Duh nyari, bukan nyari itu temen. 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 Temen yang udah langsung. Tiba-tiba. 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 Tiba-tiba.